Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Video Nasib dan Hoki pada kesempatan kali ini, akan mengajak sedulur semua untuk membahas mengenai ciri-ciri warung yang memakai pesugihan dan beberapa solusi untuk mengatasinya. Tidak bisa dipungkiri bahwa di bumi Nusantara ini, masih banyak orang yang memakai bantuan gaib untuk melancarkan atau membantunya dalam mencari harta kekayaan, terutama mereka yang berkecimpung dalam dunia perkulineran. Memang tidak semuanya memakai pesugihan, namun jumlahnya semakin banyak dari waktu ke waktu, mulai dari kelas warteg sampai restoran mewah. Pada dasarnya, ada dua macam jenis pesugihan yang sering dipakai sebagai penglaris tempat makan, yaitu pesugihan yang berjenis putih dan pesugihan yang berjenis hitam. Pesugihan jenis putih adalah jenis pesugihan yang tidak memerlukan tumbal dalam prosesnya, dan ritual yang dilakukan pun masih bisa sejalan dengan kaedah-kaedah agama. Pesugihan putih bisa berupa amalan-amalan atau doa-doa khusus tertentu yang tentunya diimbangi dengan beberapa laku ritual seperti berpuasa, dan yang paling penting dalam hal ini adalah tidak merugikan pihak orang lain. Namun pada kenyataannya, orang lebih menyukai pesugihan yang berakar dari ilmu hitam. Hal ini karena pesugihan hitam lebih cepat atau bisa dibilang instan dalam memperoleh hasilnya jika dibandingkan dengan pesugihan putih. Yang paling fatal dari pesugihan hitam adalah diperlukannya suatu tumbal, dimana semakin sulit tumbal yang diminta maka juga akan semakin besar pula kekayaan yang dijanjikan, dan yang paling ekstrim adalah tumbal nyawa atau darah manusia. Celakanya adalah dengan kemajuan ilmu metafisika sekarang, entitas yang meminta tumbal, bisa dipasang dimana saja, sehingga dia bisa dengan bebas mencari tumbalnya sendiri, bahkan orang yang tidak tahu menahu dan tidak ada sangkut pautnya pun bisa menjadi tumbal. Jika Anda sedang menonton video ini, maka hal itu bukanlah suatu kebetulan, karena video ini mungkin akan dapat menghindarkan diri Anda dari ancaman menjadi tumbal pesugihan. Ciri-ciri warung yang memakai pesugihan hitam yang pertama, adalah biasanya area dari warung tempat makan tersebut kotor namun sangat laris. Selain kotor dan tidak higienis, jika Anda seorang yang peka, maka akan dapat merasakan aura yang tidak biasa, warung tersebut seperti terasa lembab dan gelap. Gelapnya pun bukan karena tata lampu yang artistik, seperti terasa ada sesuatu yang tidak pas. Pada jenis warung makan tertentu, memang tempat yang kotor tersebut sudah tidak ada, namun telah diganti dengan sebuah ruangan gelap terkunci yang didalamnya menjadi tempat ritual pemujaan. Ritual pemujaan dalam pesugihan hitam tidaklah jauh dari hal-hal yang kotor dan najis. Pada jenis pesugihan hitam tertentu, akan melibatkan suatu ritual dengan mencelupkan perban bekas luka ke dalam kuah makanan. Oleh sebab itu, jika Anda mendapati suatu warung makan di mana sang owner lah yang menuangkan kuah, sedangkan dia memiliki banyak pegawai, maka Anda sebaiknya juga curiga. Ciri warung yang memakai pesugihan hitam yang kedua, adalah seringnya terjadi kecelakaan di sekitar area warung makan tersebut. Jika Anda meminta sesuatu kepada setan atau iblis, pastilah tentu saja ada imbalannya, dan yang paling ekstrim adalah imbalan darah atau nyawa manusia. Pada zaman dahulu, tumbal pesugihan hitam ini hanya terjadi pada anggota keluarga si pelaku saja, biasanya yang dipilih adalah anak yang paling mereka sayangi. Dan jika seorang anak sudah dijadikan jaminan atau tumbal pesugihan, maka hanya ada dua kemungkinan, yaitu akan meninggal atau terlahir dengan kondisi yang tidak sempurna. Meskipun terlahir dengan tidak sempurna ataupun sudah meninggal, bayi atau anak tersebut akan selalu mendapatkan perlakuan atau sesajen yang istimewa. Hal itu karena mereka sudah menjadi sumber daripada kekayaan orang tuanya. Namun hal tersebut sudah lah kuno dan ketinggalan zaman, karena dengan ilmu metafisika yang sekarang, tumbal manusia tersebut bisa berasal dari mana saja, yang terpenting adalah nyawa dan darah. Untuk mencari tumbal nyawa, para pelaku pesugihan hitam akan memasang jebakan di tempat-tempat strategis, seperti jalan raya di sekitar tempat usahanya. Jebakan tersebut bisa berupa uang atau sesajen tertentu yang sengaja ditempatkan, sehingga ketika seseorang mengambil uang atau melewati sajen tersebut, maka dirinya akan ditandai dan kemudian menjadi tumbal. Itulah mengapa jika ada tempat usaha yang memakai pesugihan hitam, maka di sekitar daerah tersebut akan sering terjadi kecelakaan yang bisa merenggut nyawa. Mereka yang meninggal karena kecelakaan dan menjadi tumbal, biasanya bagian tubuh yang terluka tidak mengeluarkan darah, hal ini disebabkan karena mereka sudah menjadi makanan dari sosok gaib pesugihan hitam. Ciri warung yang memakai pesugihan hitam urutan ketiga sekaligus terakhir, adalah jika dibungkus, makanan tersebut akan berubah rasanya menjadi tidak enak. Secara logika, memang benar akan terjadi penurunan kualitas rasa jika suatu makanan dibungkus, hal ini biasanya disebabkan karena makanan akan menjadi tidak panas lagi. Akan tetapi pada warung atau rumah makan yang memang memakai pesugihan hitam, makanan yang kita bungkus dan bawa pulang selain rasanya jauh berubah, makanan tersebut sering ditemukan menjadi basi. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari pengaruh negatif jin pesugihan ini ketika kita makan di warung tersebut? Solusi yang pertama untuk terhindar dari pengaruh jin pesugihan, adalah masuk ke warung dengan menggunakan kaki kiri terlebih dahulu. Dengan melakukan hal tersebut, dipercaya akan mengaktifkan salah satu sedulur papat kita yang berwarna hitam, di mana dia akan menjadi benteng perlindungan kita secara gaib. Kemudian solusi yang kedua, adalah dengan membuang satu sendok pertama dari makanan yang akan kita makan. Menurut beberapa pengalaman, jika pesugihan tersebut adalah dengan menggunakan ludah pocong, maka yang akan dia ludahi adalah suapan pertama kita, sehingga dengan membuang suapan pertama, kita akan terhindar dari pengaruh pesugihan ludah pocong. Dan solusi yang terakhir serta paling jitu, adalah dengan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Jika Anda adalah seorang penganut kejawen, maka ada satu doa atau mantra tolak bala yang sangat ampuh, yaitu caroko walik atau aksara jawa yang dibaca secara urut dari akhir ke awal sebanyak minimal tiga kali. Demikianlah pembahasan kita mengenai ciri-ciri warung yang memakai pesugihan hitam dan beberapa solusi untuk mengatasinya. Semoga dapat menjadi manfaat dan membawa kebaikan bagi kita semua. Dan sebagai penutup, admin doakan agar Anda sekeluarga selalu dihindarkan dari hal-hal yang jahat dan negatif serta diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.